Mbak, ya sepuluh terbesar lurusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Iya dong, masa jadi MC? Siapa mas MC? Saya jurnalis bukan MC? Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan. Baiklah kawan, ini terkait viralnya video Pak Gajar yang disebut seakan-akan meremehkan. Ya, meremehkan profesi MC atau jurnalis. Ya, seperti yang kita lihat tadi di videonya. Yaitu, kalau masuk sepuluh besar itu seharusnya jadi dosen. Kenapa kok jadi MC atau jurnalis? Nah, memang ini sekilas kalimat Pak Gajar ini merendahkan sebuah profesi. Padahal kalau kita lihat, ya banyak orang-orang besar, banyak para pejabat-pejabat, itu dibesarkan oleh media atau jurnalis. Nah, yang mencitrakan, yang mempiralkan seseorang sampai terkenal, itu adalah jurnalis. Itu adalah media. Seharusnya Pak Gajar dalam hal ini tidak perlu mengutarakan itu. Tidak perlu. Apalagi sebagai seorang calon presiden. Tidak boleh merendahkan profesi manapun. Nah, ini kawan. Jadi, semoga ini tidak dilengkapi oleh pejabat-pejabat lain atau capres lain. Karena ini menyakiti hati orang. Akhirnya terjadi dalam perundang kontra. Nah, itu kawan. Ke depan akan ada capres, ada capres. Prabowo presidennya, kemungkinan besar Pak Gajar adalah calon nabil presidennya. kalau lihat situasi ini. Ya, sebagai public figure, ya, janganlah meremehkan profesi apapun. Baikkan videonya kawan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.